Tanta sadar, kita mulai tertinggal dari Malaysia dalam banyak aspek kan? Hanya saja sulit untuk tidak mengakui kalau Malaysia secara global masih lebih maju. Wajar, jika Malaysia beberapa kali berkonflik dengan Indonesia... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Caamujib. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Caamujib TV guys. Kali ini kita akan reaksi sebuah video dari daftar populer. Bahwasannya ya kan, Malaysia lebih maju daripada Indonesia. Ini versi 2022 ya guys ya. Bagaimana pembahasannya? Langsung saja guys, kita play videonya. Let's go! Kita sering mendengar istilah hubungan Indonesia dan Malaysia ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi, kedua negara ini saling bersaing. Tapi di sisi lain, sebenarnya saling membutuhkan satu sama lain. Kamu mungkin sering mendengar perkembangan kedua negara ini yang bertumbuh pesat dibandingkan negara berkembang lainnya. Katanya, Indonesia dan Malaysia terus bergerak menuju sebagai negara maju. Mungkin banyak dari kalian yang penasaran. Di antara keduanya, siapa ya yang lebih unggul dan lebih maju? Oke, bagaimana kalau kita bahas itu? Mesti diingat, tujuan kita bukan untuk melihat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Betul. Kita bahas dari segi ekonomi dulu. Toh, ini kan yang menjadi standar suatu negara dikatakan maju? Di poin pertama, masalah utang luar negeri. Mengutip dari globalfirepower.com per tahun 2022, dua negara ini sih punya utang yang beda tipis, beti. Indonesia sendiri berada di urutan 30 dengan total utang luar negeri mencapai 393,252 miliar USD. Sementara Malaysia ada di urutan 34 dengan total utang luar negeri mencapai 224,596 miliar USD. Dari segi pendapatan domestik bruto per kapita, Indonesia hanya ada di posisi kelima dengan 4.138 USD. Sementara Malaysia ada di urutan ketiga dengan PDB 11.414 USD. Tingkat pengangguran kita juga di bawah Malaysia. Di Malaysia tingkat pengangguran hanya 3,60 persen. Sementara Indonesia berada di angka 5,83 persen. Dalam hal ekspor dan impor komoditas, kinerja kedua negara pada tahun 2022 ini sangat baik. Antara Malaysia dan Indonesia sama-sama mengalami surplus. Ekspor Indonesia naik sebesar 3,11 persen. Sementara total impornya naik sebesar 3,52 persen. Malaysia juga mencetak kenaikan di mana nilai ekspornya sebesar 10,4 persen dan impor 14 persen. Lalu di cadangan minyak, Indonesia tetap kalah dari Malaysia. Tercatat Indonesia hanya punya 3,31 miliar barrel. Sementara Malaysia masih memiliki cadangan minyak sebesar 3,60 miliar barrel. Kalau kita bicara tentang perusahaan besar, yang sering menjadi sorotan adalah produksi minyak mentah. Petronas nyatanya mampu unggul jauh dengan memproduksi 813 ribu barrel perharinya. Sementara Pertamina yang hanya memproduksi 445 ribu barrel perharinya. Nah, yang menarik juga untuk dibicarakan adalah anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Kita tahu bersama, hampir semua negara mengalami guncangan kuat sejak 2020 akibat pandemi. Indonesia memang tercatat mengalami defisit hingga 6,1 persen. Tapi itu masih lebih baik dari Malaysia, yang mengalami defisit anggaran sebesar 10,1 persen. Meski defisit yang dialami Malaysia cukup besar, nyatanya kita masih kalah dalam hal produktivitas ekonomi. Banyak faktor yang menjadi penentu mengapa terjadi perbedaan yang cukup signifikan dari kedua negara ini. Utang luar negeri lebih besar bisa jadi ya, karena negara menggunakan instrumen fisikalnya untuk melindungi rakyat dan ekonomi. Sebagai contoh, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan tahun 2022 sebesar 275,4 juta jiwa. Bandingkan dengan jumlah penduduk Malaysia, yang hanya 32,7 juta jiwa. Artinya, penduduk Indonesia 8,25 kali lebih banyak dari penduduk Malaysia. Artinya juga anggaran yang cukup besar harus dikeluarkan. Kalau dibandingkan dengan luas wilayah, Indonesia masih jauh lebih luas dibanding Malaysia. Luas total negara Indonesia adalah 1.904.569 km persegi, yang terdiri dari 4,8 persen laut dan sisanya adalah daratan. Sedangkan luas total negara Malaysia hanya 329.847 km persegi, dengan 0,3 persen laut. Itu artinya Indonesia 5 kali lebih besar dari Malaysia. Sangat berpengaruh terhadap sumber daya alamnya, baik hayati dan non-hayati, migas dan non-migas, perikanan, pertanian, perkebunan, dan tambang. Wajar, jika Malaysia beberapa kali berkonflik dengan Indonesia dalam hal klaim wilayah. Menarik juga untuk melihat kedua negara ini dari segi pendidikannya. Hanya saja sulit untuk tidak mengakui, kalau Malaysia secara global masih lebih maju dari pendidikan Indonesia. Memang, perguruan tinggi di Indonesia adalah yang terbanyak di ASEAN. Dengan 3.115 perguruan tinggi, baik itu swasta dan negeri. Berbeda dengan Malaysia, yang hanya memiliki 488 perguruan tinggi. Tapi kenyataannya, hanya 8,5 persen penduduk Indonesia yang mengenjam pendidikan tinggi. Indonesia juga bahkan tidak masuk dalam 100 top universitas di dunia. Dikutip dari laman topuniversities.com, Universitas Gajah Mada saja, hanya berada di urutan 254. Berbeda dengan Malaysia yang menempatkan Universiti Malaya berada di urutan 65, daftar universitas terbaik di dunia. Tapi, ada satu fakta mengejutkan di Malaysia. Angka putus sekolah di sana cukup tinggi, yakni mencapai 21.316 anak atau sekitar 0,06 persen dari jumlah penduduknya. Sedikit lebih banyak ketimbang di Indonesia, yang mencapai 75.303 anak atau sekitar 0,03 persen. Dari segi kesehatan, tampaknya Indonesia juga kalah dari Malaysia. Tingkat kebahagiaan di Asia Tenggara saja, Indonesia hanya menduduki posisi ke-6. Sementara Malaysia berada di posisi ke-4 negara paling bahagia. Laporan World Happiness Report mengenai negara paling bahagia di dunia. Indonesia menempati urutan ke-87. Sementara Malaysia menduduki peringkat ke-81. Dalam hal jaminan kesehatan, antara Indonesia dan Malaysia sebenarnya sama. Hanya saja tingkat kepedulian terhadap kesehatan, Malaysia lebih unggul. Angka harapan hidup saja di Malaysia, rata-rata 73,8 tahun. Sementara di Indonesia masih 71,1 tahun. Anggaran kesehatan juga cukup jauh berbeda. Data tahun 2014, Malaysia menganggarkan sekitar 2,7 juta rupiah per orangnya untuk layanan dan fasilitas kesehatan. Sementara Indonesia, hanya 184 ribu rupiah per orangnya. Dalam hal rasio dokter dengan jumlah penduduk, Indonesia juga terendah kedua di Asia Tenggara. Rasionya untuk 10 ribu penduduk, Indonesia hanya punya 4 dokter. Sementara Malaysia untuk 10 ribu penduduk, mereka punya 15 dokter. Lalu bagaimana dalam bidang olahraga? Memang Indonesia lebih unggul di bidang ini. Dalam pencapaian di Olimpia de Tokyo 2020, Indonesia menjadi terbaik kedua di Asia Tenggara dengan total 1 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Malaysia hanya diurutan keempat dengan 1 perak dan 2 perunggu. Di SEA Games 2021, Indonesia juga unggul berada diurutan ketiga dengan raihan 69 emas, 91 perak, dan 81 perunggu. Sementara Malaysia ada diurutan ke-6 dengan raihan 39 emas, 45 perak, dan 90 perunggu. Untuk ASEAN Games 2018, Indonesia punya catatan yang sangat baik. Berada diurutan 4 dengan total 31 emas, 24 perak, dan 43 perunggu. Malaysia sendiri hanya berada diurutan 14 dengan 7 emas, 13 perak, dan 16 perunggu. Nah, dari semua yang kita bahas, tanpa sadar kita mulai tertinggal dari Malaysia dalam banyak aspek, kan? Nah, sekarang pertanyaan besarnya. Apakah ini bisa menjadi motivasi kita untuk berbenah atau tidak? Betul banget. Oke guys, sudah selesai videonya, dan itulah tadi ya, komparasi antara Malaysia dan juga Indonesia di tahun 2022. Dan, ya, banyak sekali yang harus kita benahi ternyata ya guys ya. Dan video ini bukan untuk membanding-bandingkan, tapi bagaimana supaya kita itu lebih baik gitu guys ya. Padahal kita itu penduduknya lebih banyak, ya kan? Luas wilayahnya juga lebih banyak, lebih besar, dan fasilitas-fasilitasnya juga pastinya ya kan? Dapat dan mudah ya kan? Didapat seperti itu guys ya. Kenapa masih tertinggal gitu? Mari kita berbenah bersama, ya dimulai daripada SDM, sumber daya manusianya juga ya, kita harus lebih istilahnya belajar dan belajar, agar supaya kita itu lebih baik lagi nantinya guys ya. Jangan sampai istilahnya SDM-nya kurang, terus juga sumber daya SDA-nya juga kurang, nah itu susah ya kan? Di Indonesia sangat-sangat banyak sekali tentang, kalau SDA, sumber daya alamnya itu sangat-sangat kaya sekali. Tapi mungkin ya, terutama istilahnya SDM-nya ini perlu ditingkatkan seperti itu, terutama untuk kesehatan, dayanan kesehatan, dan lain sebagainya. Karena di Malaysia saja yang negaranya kecil itu, untuk 10 ribu orang mendapatkan 15 dokter guys ya, sedangkan kita untuk 10 ribu orang hanya mendapatkan 4 dokter, berarti kan tenaga kerja, ataupun tenaga medis yang ada di Indonesia itu sangat-sangat kurang sekali. Saya berharap di tahun-tahun yang akan datang, kita semakin maju dan lebih maju, terutama di ASEAN ya, kita menjadi nomor satu harusnya seperti itu guys ya. Oke itu saja video kali ini, tetap bangga kepada Indonesia, karena kita sudah mulai maju, dari segi apapun ya kan? Nah sekarang sudah merambat-merambat-merambat, dan semoga itu menjadi kebaikan juga untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.